Halo rakan semua, selamat datang kembali di channel pertanian terpadu Masih bersama saya yang membahas tentang pertanian terintegrasi Yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, potanakan dan juga pertanian Oke rakan semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update bagaimana keadaan kandang yang saya kelola Jadi sudah agak beberapa waktu, ya cukup lama ya, agak sekitar 1 minggu kemungkinan Saya jarang memberikan update dan kali ini saya akan memberikan update terbaru bagaimana kondisi ternayam yang kita kelola Nah disini update-nya yang terpenting adalah kandang sudah kosong Jadi kita punya peliharaan ayam dan entok pada H-1 sebelum puasa Kita sudah tidak punya dagangan, sudah tidak punya barang Nah disini kita lihat saja ya, ini stok yang ada pada kandang sekarang ini Jadi ini masih usia kecil, belum bisa dipanen Baru sekitar 1 bulanan ini seperti ini ya Ini ada beberapa ekor Kemudian bisa dilihat ya, ini kandang sudah kosong Kemudian yang bawah juga sudah kosong Ini sudah kosong Jadi banyak yang kosong di H-1 sebelum puasa Ini juga di bawah juga kosong Nah ini yang beberapa hari terakhir juga saya update Nah ini usia 2 bulanan Seperti ini Jadi ada 1 sama 2 kandang Ini yang masih ada isinya Tetapi masih kecil-kecil, belum bisa dipanen Nah kemudian ini Nah ini sisanya Kita masih punya beberapa Ini ada Yang disini 5 ekor Ini pun sudah masuk pesanan Ini kemungkinan besar ya Seminggu, 2 minggu lagi Ini akan Kita keluarkan juga Nah ini yang Kecil Ini ada sekitar 10 ekor Jadi di kandang kita Ini ya Kosong sekali Untuk ayam kita tinggal punya stok ini Kemudian Ini ya Yang bisa dipotong ya Ini Kemudian ada 2 Di kandang dalam Juga hampir sama dengan Yang 5 ekor tadi Nah ini Nah sisa 7 ekor ini Ini yang juga Sedang kita keluarkan Kemungkinan ini nanti Untuk Ya seminggu, 2 minggu lagi Kemungkinan akan habis Nah ini tinggal Ini untuk Yang agak besar 3 ekor ini Tinggal sisa 3 ekor ini Dan kemudian Untuk indukan-indukan Sudah Kita amankan Nah seperti ini Nah oke Untuk update kali ini ya Rekan-rekan semua Saya akan menggarisbawahi Bahwa musim-musim seperti ini Itu adalah Musim yang paling tepat Untuk kita mengeluarkan ayam Untuk panenan ayam Karena Saya beri sedikit bocoran ya Satu bulan sebelum puasa Permintaan Ternak Hewan ternak Biasanya Khususnya untuk unggas Biasanya mengalami peningkatan Khususnya di daerah-daerah Di sekitar saya ya Jadi kemarin ini kita punya Kita juga kemarin Membesarkan entok Nah ini dari 50 ekor Tinggal satu ini Kecuali ini ya Ini memang tidak kita jual Nah ini satu ekor ini pun Sudah kita Sudah dibesan hari ini Akan kita Potong Dari 50 ekor Jadi dalam satu bulan terakhir ini Kita Entok sekitar 50 ekoran Kita keluarkan Kita panen Kemudian untuk ayamnya Kurang lebih hampir sama Sekitar 40 sampai 50 ekor juga Jadi sekarang Keadaannya Kandangannya sepi Nah itu untuk Satu bulan Sampai Satu bulan sebelum puasa Sampai Ya sebelum hari raya Nah itu Biasanya Pertahun Seperti itu Kalau untuk satu bulan Sebelum hari raya Biasanya Konsumen-konsumen itu Akan membeli Unggas Untuk Dijadikan Untuk dipotong Pada Nanti waktu hari raya Jadi Niatnya Membeli ayam Atau ungas Sebelum bulan puasa Atau sebelum lebaran Itu Dengan tujuan Agar lebih Menghemat Biaya Karena Biasanya Sebelum Puasa Itu harga Masih relatif Cukup stabil Sehingga Punya Uang 100 Atau 200 ribu Kita sudah Bisa Mendapatkan Beberapa ekor Unggas Dan itu Bisa kita beli Haris satu bulan Atau dua bulan Itu untuk Digemukkan Nanti Hasilnya Saat dipotong Pada hari raya Itu akan Lebih maksimal lagi Nah itu Biasanya Seperti itu Untuk Masyarakat kecil Kebanyakan Seperti itu Nah kemudian Untuk H-1 Sebelum puasa Itu kebutuhan Daging ayam Khususnya Atau Entok Juga sama Peningkatannya Jadi untuk Rekan-rekan yang Punya Stok Di Waktu-waktu Seperti ini Itu Cukup Bagus Untuk Mencari Pasar Cukup Bagus Untuk Menjual Hasil Peliharaan Yang sudah kita Rawat Sebelumnya Nah itu Seperti itu Nah ini Untuk catatannya Bagi rekan-rekan Semua yang baru Mulai Untuk Rekan-rekan Sepemula Baik itu Yang Membudidayakan Ayam Ataupun Yang membudidayakan Entok Ini Kalau ingin Panennya Maksimal Permintaannya Banyak Kemudian Harganya juga Relatif Lebih Bagus Ini Harus Diantisipasi Juga Harus Dipersiapkan Masa Panen Seperti ini Jadi Kalau Bisa Hendaknya Peternak Bisa Memastikan Bahwa Kalau Masa-masa Seperti ini Punya Punya Cukup Stok Untuk Dijual Karena Sayang Seperti Ini Saya Koreksinya Pada Hari Puasa Min 1 Sebelum Puasa Saya Sudah Tidak Punya Barang Min 1 Sebelum Puasa Saya Sudah Tidak Punya Stok Barang Yang Cukup Dan Itu Artinya Kebutuhan Konsumen Selama Bulan Puasa Sampai Lembaran Nanti Saya Tidak Bisa Menyiapkan Artinya Kalaupun Saya Bisa Menyiapkan Saya Harus Mengambil Dari Peternak Lain Nah Seperti Itu Nah Ini Salah Satu Kekurangan Yang Kemarin Yang Terjadi Pada Peternakan Saya Yang Saya Kelola Sehingga Seperti Ini Tentunya Sebaiknya Bisa Diantisipasi Alah Rekan Mereka Semua Terutama Yang Baru Mulai Belajar Beternak Ayam Ataupun Entok Ataupun Ugas Nah Ini Jadi ya Untuk update Pada kesempatan Kali ini Itu saja Saya hanya Ingin Menekatkan Sedikit Informasi Bahwa Waktu-waktu Seperti ini Adalah Waktu yang Cukup Cocok Cukup Bagus Untuk Kita Menjual Hasil Ternak Yang Sudah Kita Besarkan Baik Itu Ayam Maupun Entok Atau Bebek Dan lain Sebagainya Biasanya Permintaannya Cukup Bagus Nah Ini Untuk Sedikit Info Saja Sedikit Tambahan Harga Mengenai Harga Ini Kalau Biasanya Sekitar 50 55 Kalau Di situasi Seperti ini Saat-saat Seperti ini Kita Bisa Lebihkan Bisa Sampai 60 Atau 65 Paling Bisa Diselesai 10.000 Per ekor Itu Biasanya Masih Bisa Kita Usahakan Nah Itu Untungnya Kalau Kita Bisa Menyiapkan Barang Atau Panenan Pada Hari-hari Menjelang Seperti ini Oke Rekan Semua Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Bisa Bermanfaat Dan Sedikit Memberikan Informasi Untuk Rekan Semua Yang Masih Punya Panenan Yang Masih Punya Stok Segera Dicarikan Pembelinya Karena Biasanya Di hari-hari Seperti ini Masih cukup Banyak Kebutuhan Daging Unggas Oke Terima kasih Sampai Bertemu Pada Video Selanjutnya